Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokadilir terus melakukan pencegahan banjir di kota bagansi api-api. Strategi yang dilakukan ini menormalisasi anak-anak sungai di beberapa titik yang disinyalir menjadi penyebab banjir. Upaya pencegahan terhadap potensi genangan air yang tinggi di ibu kota bagansi api-api saat musim hujan terus dilakukan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokadilir bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rokadilir rutin turun langsung ke lapangan dan melakukan normalisasi terhadap beberapa anak sungai di kota bagansi api-api yang mengalami penyumbatan dan pendangkalan akibat sampah. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokadilir, Suwandi, tidak menampik bahwa persoalan banjir di Kabupaten Rokadilir merupakan persoalan klasik yang terjadi setiap tahunnya. Suwandi menjelaskan, untuk menghilangkan genangan air hujan tidak mudah dilakukan karena kota bagansi api-api secara geografis merupakan dataran rendah dan jenis tanahnya didominasi rawa dan gambut. Selain itu, Kabupaten Rokadilir juga dikelilingi oleh sungai-sungai besar. Meski demikian, Dinas Lingkungan Hidup bersinergi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Rokadilir terus berupaya dalam meminimalisir genangan air, yaitu dengan melakukan normalisasi beberapa anak sungai yang mengalami pendakalan dan pembersihan aliran air anak sungai yang tersumbat akibat sampah. Alhamdulillah kami sudah tangani kurang 50% dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Rokadilir, seperti di Bangko, kemudian di Kecamatan Batu Hampar, di Rimung Rokadilir, Tanjung Melawan, Tanjung Pujuh Sedinginan, di Bangko Bursako, Bagan Sinembak, kemudian di Kubu dan Kubah. Jadi hampir sebagian besar kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten ini sudah kita kelola lingkungannya, baik itu pesampahan maupun tamannya. Selain normalisasi anak sungai, pihaknya juga menurunkan petugas kebersihan dan pertamanan melakukan pembersihan saluran air seperti parit dan drainase yang berada di pemukiman masyarakat. Pemerintah juga berharap peran aktif dan kepedulian masyarakat dengan tidak membuang sampah rumah tangga ke dalam parit atau drainase. Pasalnya, dari hasil temuan di lapangan, penyebab tersumbatnya parit dan drainase disebabkan tumpukan sampah rumah tangga berupa kantong-kantong plastik. Dari Wampan Hilir, Junaidi, Ceria TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!